Anda menyaksikan News Update, saya Yasi Sharif. Pemirsa sebanyak 3,2 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Sabu senilai lebih dari 3 miliar rupiah yang disita dari 3 tersangka dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam cairan yang telah dicampur solar dan deterjen. Barang bukti sabu yang dimusnahkan ini disita dari 3 tersangka berinisial MNI, 29 tahun warga Pekalongan, TY 38 tahun warga Kebumen, dan Budi Suprianto seorang napi kasus narkoba DLP Pekalongan yang bertugas sebagai pengendali transaksi. Pemusnahan tersebut dilakukan setelah kasus berkekuatan hukum tetap, petugas BNNP Jateng akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan memperluas penyelidikan untuk memberantas peredaran narkoba khususnya di wilayah Jawa Tengah. Pemusnahan tersebut melakukan peredaran narkoba khususnya di wilayah Jawa Tengah yang menunjukkan angka yang cukup tinggi peredaran narkoba khususnya di wilayah Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.